Keinformasi lain, tempe dan tahu, lauk favorit sebagian besar masyarakat kini harus menyesuaikan harga. Masih tingginya harga bahan baku kedelai, membuat para pengrajin tahu dan tempe terpaksa memilih strategi menaikkan harga dan mengurangi ukuran. Di pasar Palmerah, Jakarta, pasokan tahu dan tempe relatif terbatas, namun minat masyarakat untuk membeli lauk favorit keluarga ini tetap tinggi. Akibatnya, stok tahu dan tempe di pasar ini lebih cepat habis. Meski semua stok tahu dan tempe terjual habis, namun para pedagang mengaku justru mengalami penurunan pendapatan. Hal ini terjadi karena harga beli dari pengrajin tahu dan tempe juga naik. Para pedagang terpaksa menaikkan harga. Harga tahu per potong ukuran besar sebelumnya adalah Rp3.000, kini naik menjadi Rp3.500, sedangkan harga tempe naik Rp1.000 per potongnya. Di pasar Flamboyan, kota Pontianak, Kalimantan Barat, pedagang mulai menaikkan harga tahu akibat naiknya harga kedelai. Saat ini para pedagang mematok harga tahu putih Rp12.000 per kantong isi 10. Harga sebelumnya hanya Rp10.500 sampai Rp11.000. Menurut pedagang, selain harga yang dinaikkan secara bertahap, mereka juga memperkecil ukuran tahu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang diakibatkan naiknya harga kedelai. Para pedagang berharap harga kedelai dapat segera turun, mereka khawatir akan terus merugi. Para pengrajin tahu terpaksa melakukan langkah menaikkan harga akibat terus naiknya harga kedelai. Seperti para pengrajin tahu di Sentra Kerajinan Tahu di Dusun Kerapyak, Margo Agung, Sehegan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini. Saat ini, mereka harus dihadapkan pada kesulitan berproduksi akibat terus naiknya harga kedelai. Jika sebelumnya kedelai hanya dijual di kisaran Rp7.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Tim Liputan 6 HCTV melaporkan.